hai oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang ojek online ya kali ini tidak membuatkan video tentang customer grab kali ini saya akan membuatkan tentang grab driver ya untuk grab untuk driver ya Oke langsung aja ya di sini ada tampilannya ini saya akan menjalankan Rebno ya ini ada tampilan grepno ya di paling bawah kiri ini saya akan membuatkan video cara menjalankan orderan grepno untuk driver ya Nah di sini ada kode ya 590512 nanti dicocokkan sama penumpangnya ya penumpangnya nanti ngeklik yang grepno itu nanti masuk terhubung seperti ini ya Oke itu cara menjalankan orderan grepno di grep driver ya karena di fasilitas di grep itu ada grepno ya jadi itu langsung masuk ke akun kita ya akun grep driver kita ya kalau itu terdekat jadi misalkan ada penumpang terdekat nah itu nanti bisa masuk di tempat akun kita ya akun driver ya seperti itu contohnya lebih beda kalau enggak dimasukkan kayak gini nanti enggak memasuk ke aplikasi driver kita ya kadang bisa ke driver orang lain jadi misalkan ada kita lewat misalkan ada penumpang terus mau memesan ojek online dan terus kita tawarin aja ya kita pakai grepno nanti dicocokkan sama kode tadi ya di no tadi nanti dari customer nanti dibuat dulu untuk aplikasinya Oh tujuannya mana terus di customer itu kan ada tulisan grepno ya di aplikasinya biasanya customer itu ada grepno nanti tinggal di cocokkan dengan kode ini ya tinggal masukkan tadi nomornya pin yang ada di akun driver kita untuk cara menjalankan orderan apa itu grepno ya caranya gampang sekali untuk menjalankan ini buat untuk Hai pemula ya pemula atau yang belum tahu aja dan yang mungkin kalau yang sudah lama ya mungkin mungkin berbagi informasi aja yang berbagi informasi aja dan saya saya mau menceritakan ya untuk kayak seperti kemarin ya untuk ojek online ya ojek untuk untuk penjemputan selalu berhati-hati ya dalam penjemputan seperti di terminal di stasiun di Hai bandara di yang yang ada ojek pangkalan atau ojek offline ya itu selalu berhati-hati ya seperti kemarin udah saya jelaskan untuk penjemputan itu jaraknya kalau bisa 100 meter untuk penjemputan kalau untuk pengantaran nggak apa-apa untuk pengantaran makanan nggak apa-apa untuk pengantaran paket itu nggak apa-apa dan penjemputan paket di sekitaran ojek eh kayak ojek pangkalan ya itu nggak apa-apa untuk ambil makanan di sekitaran ojek pangkalan ini juga nggak apa-apa yang penting itu ojek penumpang nah itu nggak boleh setahu saya itu ya untuk cara untuk mengambil penumpang itu harus ada jaraknya nanti saya santumkan disini lagi ya di layar ini Oke ini untuk informasi aja cara menjalankan orderan Grabno eh jangan lupa subscribe like comment Oke ini cuma berbagi informasi aja ya mungkin yang belum tentang wajah untuk bisa diterapkan ya cara menjalankan orderan Grabno Oke itu aja ya Terima kasih sampai jumpa